Nah ini dia keputusan Menteri Pendayakunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 teman-teman ya Tahun 2024 Jelas sekali disini Tahun 2024 Dan kita lihat apakah ini ditandatangani terbaru Nah ini ada jabatan pelaksana terdiri atas operator dan teknisi Benar teman-teman ya Nah ini ditandatangani pada 11 Januari 2024 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini admin kembali berbagi informasi kepada rekan-rekan semua Bahwa Mempan RB mengeluarkan surat Teman-teman ya ada surat terbaru Yang dikeluarkan yaitu Cap Mempan RB nomor 11 Tahun 2024 Teman-teman ya Ada Cap Mempan RB nomor 11 tahun 2024 Dan disini ada informasi Mengatakan bahwa Pemda menyiapkan formasi CPNS untuk guru Alhamdulillah teman-teman ya Ada formasi CPNS untuk guru Jadi buat teman-teman semua Yang lagi menonton video ini Silahkan disimak videonya dengan baik Jangan di skip agar tidak kesalah dalam memahami Informasi yang admin bagikan Jika ada seras-seras berisik Abaikan saja rekan-rekan ya Oke kita lanjut saja ke info intinya Oke teman-teman ya Nah ini informasinya masih sangat-sangat baru 13 Januari Pemda siapkan formasi guru CPNS 2024 dan P3K Infotor baru dari Menteri ANAS Atau Menteri Pan RB Nah ini Teman-teman ya Oke kita scroll Sejumlah formasi daerah Sejumlah pemerintah daerah Sudah mulai menghitung kebutuhan CPNS 2024 dan P3K 2024 Yang nantinya Yang nantinya diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Diketahui pemerintah membuka formasi CPNS dan P3K 2024 Dengan jumlah total 2,3 juta Nah ini teman-teman ya Dengan jumlah total 2,3 juta Formasi untuk instansi pusat 429 ribu sekian Yang terdiri atas Nah ini untuk pusat 207 ribu sekian CPNS nya Dan 221 ribu sekian untuk P3K Sedangkan untuk formasi instansi di daerah Atau Pemda Ada 1,8 juta sekian Yang mana itu terbagi kepada 483 ribu sekian untuk CPNS Nah ini teman-teman ya Jadi formasi CPNS untuk daerah itu 483 ribu sekian Sedangkan untuk P3K nya ada 1,3 juta Formasi P3K di instansi daerah Dialokasikan untuk guru sebanyak 419 Tenaga kesehatan 417 417 ribu sekian Serta untuk tenaga teknis 547 547 ribu 416 Formasi teman-teman ya Nah selanjutnya Sedangkan alokasi formasi CPNS Jalur sekolah kedinasan Ada 6.027 formasi Namun hingga saat ini Belum ada pengumuman resmi Kapan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 Dimulai Karena memang belum ada jadwal Yang dikeluarkan teman-teman ya Belum ada Pemerintah sudah meminta instansi pusat dan daerah Untuk mengajukan usulan kebutuhan CPNS dan P3K 2024 Yang ditenggak sampai dengan akhir Januari Sejumlah penda sudah mulai menghitung Kebutuhan ASN 2024 Antara lain Oku Atau Ogan Komerin Ulu Timur Sumatera Selatan Dan juga Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Pengembangan Sumber Daya Manusia Atau BKPSDM Kabupaten Oku Timur Sutikman Di Martapura Pada hari Jumat 12 Januari yang lalu Mengatakan Pihaknya telah melakukan Pemetaan kebutuhan ASN Termasuk pegawai Yang masuk masa pensiun Tahun ini Tahun 2024 Yang jelas kami memastikan Akan mengusulkan formasi CPNS Tahun 2024 Namun Untuk jumlah formasinya Masih dalam proses penyusunan Nah tapi paling tidak Ini sudah dilakukan Teman-teman ya Pemataannya Teman-teman Terdata sekitar 400 ASN Di Oku Timur Memasuki masa pensiun tahun ini Sehingga perlu diisi oleh Pegawai baru Sesuai kebutuhan ASN Dengan skala prioritas Setelah mendata Jumlah PNS yang pensiun Kami akan melakukan rapat bersama Tim Perencanaan Anggaran Daerah Atau TPAD Untuk perekrutan yang menyesuaikan Dengan kemampuan Keuangan daerah Pihaknya juga Segera berkoordinasi Dengan Organisasi Perangkat Daerah Atau OPD terkait Seperti Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur Untuk menentukan Jumlah kebutuhan ASN Secara pasti Jumlah usulan pegawai Yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Oku Timur Tahun ini akan ditentukan Setelah mendapatkan Masukan dari OPD Dan usulan tersebut Nantinya Akan disampaikan Ke Kemenpan RB Nah selanjutnya Ini terkait Formasi CPNS Untuk guru Di tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Juga melakukan Analisis kebutuhan guru Sebagai acuan usulan Formasi CPNS guru 2024 Agar sesuai kebutuhan Dan beban kerja Selain untuk usulan Formasi CPNS Dan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Guru tahun ini Juga ada formasi Untuk tenaga teknis Ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Atau Disdik Kota Mataram Yaitu Yusuf Pada hari Jumat yang lalu Hal tersebut disampaikan Menyikapi kebijakan pemerintah Akan membuka sebanyak 690 ribu sekian Formasi CPNS Tahun 2024 Disebutkan Dengan telah adanya Formasi tahun 2023 Sebanyak 426 guru Kebutuhan guru Di Mataram Sudah terpenuhi Namun begitu Masuk tahun 2024 Jumlah guru Kembali berkurang Karena adanya guru Yang masuk Masa pensiun Tapi untuk kekurangannya Belum bisa kita sebut Angka pastinya Sebab tahapan analisis Sedang berlangsung Dalam tahapan analisis ini Pihaknya Jangan sampai sekolah Mengajukan angka Kebutuhan guru Tanpa ada analisis Dan pemetaan Misalnya Jumlah rombongan belajar Atau rombol Di sekolah Hanya 8 Tapi guru Yang diusulkan 20 Kalau Jumlah guru Yang diusulkan Lebih banyak Dari kebutuhan Artinya tidak sesuai Dengan beban kerja Sementara terkait Dengan kekurangan Guru agama Yusuf Optimis Tahun ini bisa tercapai Karena Pada formasi tahun 2023 Yang terpenuhi Hanya Guru pendidikan Agama Islam Sebanyak 60 formasi Sementara Untuk guru pendidikan Agama Hindu Dan lainnya Belum ada Formasi CPNS Dan P3K Tahun ini Bisa terpenuhi Seleksi CPNS 2024 Dan P3K Lebih dari Satu kali Mempan R.B. Aswar Anas Nah ini teman-teman ya Kembali Menyampaikan bahwa Terkait seleksi CPNS Dan P3K 2024 Menteri Anas Mengatakan Rekrutmen CISN 2024 Akan berlangsung Lebih dari Satu kali Dimana mantan Bupati Banyuwangi Dua periode Mengatakan Hal tersebut Sebagai bentuk Fleksibilitas Penataan ASN Sebagaimana Diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Jadi memang Undang-Undang ASN Baru Kan Memberi ruang Terbuka Dan memudahkan Pemerintah Dari pusat Sampai daerah Dalam mengatur Rekrutmen Tidak terpaku Pada pola Tertentu Agar organisasi Bisa berjalan Dinamis Mas Anas Mencontohkan Pada Institusi swasta Maupun BUMN Yang dinamis Rekrutmen Keryawan Atau pegawai Tidak harus Menunggu Siklus tahunan Melainkan Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Organisasi Bila Menunggu Siklus Tahunan Organisasi Akan Kesulitan Menyesuaikan Diri Dengan Tantangan Yang Sangat Dinamis Mas Anas Mengatakan Rekrutmen CISN 2024 Berpotensi Dijalankan Lebih dari Satu Kali Terkait Dengan Jadwal Seleksi CISN 2024 Mas Anas Mengatakan Pemerintah Akan Mengumumkan Sesuai Melakukan Pembahasan Teknis Dengan Seluruh Instansi Direncanakan Untuk tahap Pertama Rekrutmen Yang Terdiri Dari CPNS Dan P3K Dilaksanakan Pada Mei Ini Rekrutmen Tapi Di informasi Sebelumnya Dikatakan Bahwa Pendaptarannya Itu Dimulainya Pada Bulan Maret Namun Untuk Seleksinya Atau Pelaksanaan Rekrutmen Itu Bulan Mei Tesnya Untuk Tahap Pertama Diharapkan Semua Kementerian Lembaga Dan Pemda Dapat Memasukkan Data Dalam Platform Digital Yang Disiapkan Oleh Badan Kepegawaian Negara Kemenpaan Rb Mendorong Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah Memampatkan Oleh Informasi Secara Baik Sehingga Reformasi Birokrasi Berdampak Dapat Benar-benar Terwujud Ditargetkan Konsolidasi Usulan Instansi Pemerintah Diselesaikan Pada Januari 2024 Jadi Ini Kembali Lagi Kepada Apa Namanya Pemdanya Masing-masing Apakah Gerak Cepat Dalam Hal Ini Atau Lambat Nah Teman-teman Jadi Terkait CPNS Untuk Guru Disini Sudah Ada Sinyal Dari Nusa Tenggara Barat Tadi Teman-teman Kita Bisa Lihat Kembali Nah Disini Jelas Teman-teman Selain Untuk Usulan Formasi CPNS Dan Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Nah Ini Tahun Ini Juga Ada Formasi Untuk Tenaga Teknis Ini Disampaikan Untuk Untuk Kota Mataram Disini Jelas Sekali Teman-teman Dimana Dinas Pendidikan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Juga Melakukan Analisis Kebutuhan Guru Sebagai Acuan Sebagai Acuan Usulan Formasi CPNS Guru 2024 Agar Sesuai Kebutuhan Dan Bebang Kerja Nah Jadi Disini Ada Sinyal Untuk Pembukaan CPNS Untuk Guru Di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Informasi Yang kita Dapatkan Di Hari Ini Nah Selanjutnya Ada Kepempan RB Terbaru Yaitu Kepempan RB Nomor 11 Oke Selanjutnya Terkait Kepempan RB Terbaru Ini 6 Poin 6 Kepempan RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana ASN Cermati Angka 1 Dan Angka 4 Oke Kita Coba Lihat Bersama Regulasi Terbaru Tentang Jabatan Pelaksana ASN Di Lingkungan Instansi Pemerintah Telah Terbit Regulasi Berupa Keputusan Mempan RB Nomor 11 Tahun 2024 Ini Ditandatangani Oleh Mempan RB Aswar Anas Pada 11 Januari 2024 Ternyata Ini masih Sangat-sangat Baru Ada 6 Poin Penting Dalam Mempan RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana ASN Di Lingkungan Instansi Pemerintah Yaitu Jabatan Pelaksana Terdiri Atas Kelerek Operator Nah Ini ada Operator Masuk Teman-teman Jabatan Pelaksana Terdiri Atas Kelerek Operator Ada Teknisi Terus Menetapkan Nomor 2 Menetapkan Nomenklatur Jabatan Dan Pelaksana Tugas Jenis Jabatan Pelaksana PNS Dan Atau P3K Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Menteri Nah Untuk Selengkapnya Teman-teman Nanti Admin Akan Buatkan Videonya Khusus Untuk Kemempan RB Nomor 11 Ini Teman-teman Disini Kita Sudah Dapatkan Bocorannya Bahwa Apa Namanya Di Kemempan RB Terbaru Nomor 11 Ada Operator Teman-teman Ada Operator Jadi Operator Itu Masuk Dalam Jabatan Pelaksana ASN Terima 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 kasih.